Bab 1061 Aku Ingin Mencobanya Sendiri Setelah keduanya sepakat, Jowin Chu mengambil nafas dalam-dalam, lalu mari kita bicara tentang detailnya. Wilde Su menganggup, lalu dia merenung sejenak sebelum berkata, Tuan Rubah Perak, aku punya permintaan yang kurang menyenangkan. Hmm, Jowin Chu mengerutkan kening, bertanya, apa itu? Lupakan saja, semua ini tidak akan berguna jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah Parnell Zhang terlebih dahulu. Mari bicara setelah menyelesaikannya, ucap Wilde Su. Jowin Chu menganggup, baiklah. Sekarang, mari kita bahas detailnya. Ya, Wilde Su menganggup, pertempuran terakhir antara kamu, Parnell Zhang dan pervasa kemungkinan besar akan terjadi pada hari terakhir. Sebelum itu, kamu tidak akan bersikap, benar. Tanya Jowin Chu. Wilde Su menganggup, ya, aku tidak peduli dengan peringkat ini, jadi aku berencana untuk menjaga kesehatan mentalku. Idealnya, Parnell Zhang berpartisipasi sebelum hari terakhir, sehingga dia sudah terkuras energinya dan aku memiliki peluang. Ketika itu tiba, aku harap kamu bisa membersihkan medan perang. Ujar Jowin Chu. Pembersihan medan. Ekspresi Wilde Su berubah. Seperti yang kamu duga, sebelum aku menggunakan benih spiritual petir api lindaya, kamu sudah bisa menebak identitasku. Jika Jowin Chu mengambil nafas dalam-dalam, ketika aku menggunakan benih spiritual petir api lindaya dan setelah menggunakan segala macam cara, kemungkinan besar, orang lain yang melihat pertarungan ini akan bisa menebak identitasku dan ini adalah sesuatu yang tidak inginku lihat. Jadi, Jowin Chu mengambil nafas dalam-dalam, jadi. Aku berharap pada saat itu, kita dapat membersihkan orang lain, misalnya, sebelum pertempuran akhir, kamu bertiga dapat berunding, menahan diri terlebih dahulu, lalu biarkan orang lain pergi. Ekspresi Wilde Su sedikit berubah, itu mungkin menjadi cara yang baik. Perfasa atau Parnell Zhang mungkin tidak ingin disergap oleh orang lain pada saat terakhir. Ketika sampai pada titik ini, dia merenung sejenak dan berkata, tetapi Perfasa mungkin tidak ingin pergi. Perfasa juga terinfeksi oleh racun penyakit hantu hijau, kata Jowin Chu. Aku tidak akan menyelamatkannya, jadi jika dia menebak identitasku, aku dapat melakukan transaksi dengannya. Wilde Su menganggup, baiklah. Dan sekarang kita membahas detail pertempuran. Jowin Chu mengambil nafas dalam-dalam, jika Perfasa akan ikut berperang, saat itu, biarkan Nona Su menahannya. Ekspresi Wilde Su berubah, apakah kamu berencana untuk bertarung sendirian dengan Parnell Zhang? Jowin Chu melihat ke arah air terjun, lalu ia berbisik, Parnell Zhang, dijuluki sebagai jenius terkuat kali ini, aku ingin melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Dahi Wilde Su berkerut, tetapi, tingkat kultifasimu lebih rendah satu tingkat darinya. Berperang melawan-lawan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang sudah ku lakukan beberapa kali, kata Jowin Chu. Ini terlalu berisiko, Wilde Su mengerutkan kening, apa yang terjadi jika Perfasa tidak ikut berperang. Kami. Jangan khawatir, kata Jowin Chu, aku sudah beberapa kali bertarung dengan Parnell Zhang, sebenarnya dia sangat kuat. Dalam tingkatan kultifasi yang sama, orang yang bisa mengalahkannya memang sangat sedikit, termasuk kamu yang tampaknya lebih rendah. Wilde Su mengangguk, tidak hanya sedikit lebih rendah. Aku tidak bisa mengalahkannya satu lawan satu, itu sudah aku pahami. Tetapi, kata Jowin Chu, aku tidak berpikir aku tidak punya kesempatan melawannya. Bagiku, ini sekitar 4 banding 6. Aku 4, dia 6. Jika Perfasa tidak peduli, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, saat dia mengalahkanku, dia pasti sudah sangat lelah. Pada saat itu, kamu bisa dengan mudah menyelesaikannya, kata Jowin Chu. Wilde Su ragu sejenak, lalu dia menatap Jowin Chu, baiklah, aku percaya padamu. Jowin Chu mengangguk, mari kita tunggu hari terakhir. Waktu berlalu, dalam dua hari terakhir ini, Jowin Chu langsung masuk ke Istana Abadi, sementara Wilde Su terus memegang kendali atas Istana Abadi. Di dalam Istana Abadi, Jowin Chu duduk bersila selama dua hari ini, dia bahkan tidak berlatih kultifasi, hanya menyesuaikan kondisi tubuhnya ke tingkat optimal, menyambut kedatangan pertempuran terakhir. Pertempuran di luar tetap berlanjut. Dari Arena Shuro hingga saat ini, pertempuran itu sangat kejam, banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk bernafas, terus mati satu demi satu. Hingga pada akhirnya, hari terakhir pun tiba. Pada hari ini, di bawah tebing, Antono Ye, Mayen Yuan dan satu orang lainnya berbaring di bawah batu besar, mereka menghela nafas dengan susah payah. Tiga orang itu penuh dengan darah, entah itu dari musuh atau dari diri mereka sendiri. Mayen Yuan meludahi, sialan, Arena Shuro ini, sepuluh kali lebih sulit dari yang kubayangkan, tapi setidaknya sudah sampai hari terakhir. Berapa banyak pil obat yang kamu punya? Dia menatap Antono Ye. Pil dahuan sudah habis, sisa tiga pil alam jiwa murni, kata Antono Ye. Kutub, kalau bukan karena banyaknya pil alam jiwa murni milikmu, kita mungkin sudah berakhir di sini. Mayen Yuan meludahi darah dan berkata, sekarang hanya tersisa satu kilometer, hari terakhir akan sepenuhnya menyusutkan arena, kita hanya perlu duduk di sini, tidak berpartisipasi dan kita sudah memiliki lebih dari 200 token Baskara, pada umumnya cukup untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Benar-benar iri dengan ketiga anjing itu milik Parnell Zhang. Antono Ye mengutuk, tidak ada yang berani menantang mereka, mereka bisa duduk dan mengumpulkan begitu banyak token Baskara. Jangan bermimpi tentang tiga besar. Kata Mayen Yuan, kita harus mengakui, kesenjangan kita dengan orang lain memang nyata. Aku bertanya-tanya bagaimana kondisi Jowin Chu dan yang lainnya, komentar Antono Ye. Apakah mereka pergi lebih awal dari kita? Setelah ujian Jowin Chu, aku tidak lagi merasakan kehadiran mereka. Dalam pandangannya, terdapat sedikit kekhawatiran. Sebenarnya, dia sangat menyadari bahwa Jowin Chu dan yang lainnya datang ke sini dengan tujuan utarna untuk meningkatkan kultivasinya. Masuk ke dalam sepuluh besar hanyalah tujuan tambahan. Saat ini, Jowin Chu telah mencapai tahap pemahaman takdir akhir, dianggap telah melebihi target. Kemungkinan besar, dia meninggalkan lebih awal. Sementara mereka memandang arus yang perlahan-lahan melanda dari kejauhan, seseorang berkata, kalian berdua berhenti berbicara, kondisi kita terlalu buruk. Segera pulihkan kekuatan energi asli, jika tidak dapat memulihkan sebagian besar kekuatan energi asli, kita mungkin tidak bisa bertahan dari arus ini. Saat mereka berbicara, di sisi lain, pervasa yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Lalu, aura kuat seketika terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya melonjak dari tanah, seraya ia berteriak, Wilda Su, Parnell Zhang, hari terakhir, masih tidak keluar untuk bertarung. Bab 1062 membersihkan tempat. Di tepi tebing, Wilda Su dengan pelan menyentuh gugin kuno. Lalu, dia berdiri dan meletakkan gugin di punggungnya. Satu tangan diangkat, bola kristal muncul di tangannya, yang kemudian dia elus dengan pelan. Dia mengangkat kepala, menatap kekejauhan, dan menyampaikan pelan, akhirnya. Mulai, ya, kemudian, semua tubuhnya melayang ke udara. Seperti peri, dia mengambang dengan pelan menuju langit. Sementara itu, di dalam kuil matahari terbenam, Parnell Zhang melihat Donnie Zheng dan Fernohao di depannya. Dengan nada tenang, dia menyampaikan, ingat kata-kataku, aku akan pergi. Baiklah. Fernohao dan Donnie Zheng mengangguk. Kemudian, Fernohao mengayunkan satu tangan, dan sebuah senjata suci berbentuk seperti cangkang kura-kura melayang keluar, menutupi dirinya dan Donnie Zheng di bawahnya. Selama periode ini, keduanya telah mengumpulkan banyak token Baskara. Pertama, karena kekuatan mereka sendiri, mereka merupakan salah satu yang paling unggul di antara peserta kali ini. Kedua, tempat Parnell Zhang memberikan mereka kesempatan istirahat, yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan orang lain. Sementara yang lain kesulitan mendapatkan waktu istirahat, mereka berdua bisa pergi dan pulih sepenuhnya, kembali dengan kekuatan energi asli dan siap untuk bertarung. Keuntungan ini membuat mereka hampir pasti masuk ke dalam 10 besar dengan token Baskara yang mereka pegang saat ini. Dalam sekejap, Parnell Zhang melonjak ke udara. Dengan jangkauan kurang dari 1 km, kekuatan bertarung tingkat akhir pemahaman takdir kehidupan sepenuhnya menutupi area ini. Setelah ketiganya melonjak ke udara, mereka dapat melihat satu sama lain. Di bawah sana, Al-Sakyan mengangkat kepala, melihat ke langit dan menyampaikan, Pelan, kali ini, aku juga tak pernah gagal. Seirahu melihatnya, bisa merasakan tekad perang di mata Al-Sakyan. Ya, ini hampir seperti pertempuran akhir antara jenius terkuat di semua dunia kultifasi abadi, kecuali iras iblis. Jenius selalu angkuh. Al-Sakyan juga begitu. Berbeda dengan putra suci di sekte-sekte elit, dia dan Jowin Chu seperti orang-orang yang bangkit dari lumpur. Pengalaman mereka sama sekali berbeda dengan putra suci dan putri suci elit. Putra suci dan putri suci dari sekte elit lahir untuk meraih bintang-bintang di langit. Sementara orang seperti dia harus berguling-guling di lumpur, satu langkah demi satu langkah, dalam badai dan hujan, menuju puncak gunung. Sampai sekarang, dia merasa ingin merebut tempat pertama. Ada rumor bahwa generasi ini istimewa, Kitab Baskara telah meramalkan bahwa seseorang akan menemukan jalan yang tak terkalahkan dan orang itu akan menjadi orang yang membuka kembali dunia dewa. Al-Sakyan berharap dia adalah orang itu. Dia melihat tiga orang di langit, dan dia tak berpikir bahwa dia kalah dari ketiganya. Atau setidaknya, dia yakin dirinya memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam pertempuran terakhir. Namun, Akal Sehat memberitahukan kepadanya bahwa dia tak boleh melakukan hal tersebut. Dia harus pergi, banyak orang yang masih menunggu dia kembali. Meninggalkan tempat ini berarti tak ada lagi yang mengetahui keberadaannya. Situasinya berbeda dengan Joe Winchoo. Kehilangan dua senjata ilahi membuat Parnell Zhang melewatkan kesempatan dan perseteruannya dengan Medellin Xu membuatnya dan Joe Winchoo sudah tak memiliki peluang untuk berdamai. Al-Sakyan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menyampaikan kepada Seirawu, Ayo pergi, aku tak akan ikut serta dalam pertempuran ini. Aku akan membawa pil gajah surgawi pulang bersama gejala surgawi. Begitu mencapai alam fenomena surgawi, aku akan memberantas para penyerang dan menghabisi sekte bunga darah. Keduanya ngobrol, lalu berbalik dan mendekati tepian arus yang kacau. Mereka tak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran terakhir ini, tapi mereka akan melawan arus dan menunggu hari pertama berlalu dengan tenang. Banyak orang lain juga memiliki pemikiran serupa. Arena Shuro, dari setengah bulan yang lalu hingga sekarang, kebanyakan orang telah mencapai batasnya. Sejak awal, banyak dari mereka sudah tahu bahwa tiga orang teratas kemungkinan besar berasal dari tiga orang ini. Mereka bahkan tak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran terakhir ini. Bahkan banyak yang telah menyerah pada ide untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Setelah bertempur sampai sekarang, hanya tinggal sedikit lebih dari 20 orang yang masih hidup. Itulah kejamnya Arena Shuro. Sebagian besar orang di antara mereka, terutama yang lebih lemah, tak ingin bersaing lagi. Semakin ke belakang, semakin kejam. Ketika ketiga orang itu melayang di udara, mereka yang sedang bertempur tak bisa menahan diri untuk menghentikan pertempuran mereka dan melihat ke langit. Di langit, Parnell Zhang tersenyum bangga dan pervasa melihat Wilda Su. Dengan tatapan aneh, bertanya, Jo Win Chu, apakah dia tak ikut serta dalam pertempuran terakhir ini? Dia hanya mencapai tingkat pemahaman takdir tahap akhir dan secara alamiah tak memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertempuran ini. Dia telah menggunakan token Baskara untuk pergi kemarin, jawab Wilda Su. Parnell Zhang tertawa dingin, ular tikus ini, dia pikir dia bisa lepas begitu saja. Setelah kembali ke dunia kultifasi, dia hanya akan mati lebih menderita. Setelah aku meraih peringkat pertama, aku akan mengeksekusinya tanpa ampun. Hanya masalah mengangkat satu jari. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu yang pertama? Parnell Zhang melihat dingin Parnell Zhang. Penampilannya telah mengalami beberapa perubahan. Pada hari itu, Parvassa membawa sebilah pedang di punggungnya, sebilah pedang yang tampak seperti kayu. Parnell Zhang dengan bangga tersenyum, aku tak tahu bagaimana kamu mencapai puncak tingkat pemahaman takdir, Parvassa. Tetapi, meskipun kamu berasal dari Pulau Titisan Peri, aku adalah satu-satunya yang benar-benar tak terkalahkan di antara kita sebaya. Parvassa menatap dingin Parnell Zhang dan di matanya terpancar kilatan es. Aura tajam melekat pada dirinya. Peri pedang. Parnell Zhang bersorak, kamu menyembunyikan diri dengan sangat baik. Dua orang. Pada saat ini, Wilda Su. Mendadak menyampaikan, sekarang. Mendadak ada seseorang yang muncul untuk menyerang kita saat kita bertiga sedang sibuk. Hem. Parvassa dan Parnell Zhang, bersama-sama memandang ke arah Wilda Su. Ini bukan hal yang jarang terjadi di masa lalu, ada orang yang menyembunyikan diri, menunggu saat pertempuran terakhir dimulai dan pada saat kedua belah pihak saling melukai, mereka menyerang secara mendadak, mengambil cincin penyimpanan dan menjadi yang pertama, ujar Wilda Su. Tak sia-sia aku memperhatikan wanita sepertimu, pikiranmu memang cermat Parnell Zhang tersenyum bangga, jadi, apa maksudmu? Mengapa kita tak membersihkan lapangan sebelum kita bertarung? Wilda Su menyampaikan, membunuh yang lain. Parnell Zhang bersinar penuh semangat. Ekspresi Parnell Zhang membuat Wilda Su dan pervasa mengernyitkan dahi. Biarkan mereka pergi terlebih dahulu, kata Wilda Su dengan tenang. Pervasa berubah sedikit, lalu dia menyampaikan dengan tenang, aku tak keberatan. Parnell Zhang mengernyitkan dahi, ragu sejenak, kemudian menghela nafas dan menyampaikan, aku juga tak keberatan.